Maksudnya, mahasiswa Bengkulu dari berbagai kampus akan mengundang calon Gubernur Rahidin Mersyah untuk membedah visi misinya. Kegiatan akan digelar selesai malam di Cafe Midway dan dihadiri 100 mahasiswa dari berbagai kampus di Bengkulu. Mahasiswa Universitas Bengkulu Ilham Hidayah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi generasi Z dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan ini juga menjadi tanda generasi Z ikut berperan aktif dalam membedah berbagai visi misinya yang disampaikan calon kepala daerah kepada masyarakat. Nantinya dalam diskusi ini, generasi Z akan membedah sejumlah program unggulan yang digaungkan pasangan calon Rahidin Meryani. Dantaranya program beasiswa pembangunan jalan tol hingga kritik BPHTB. Kita itu membuat satu acara yang menamakan teman nongki, teman nongkong kritis yang melibatkan Genzi, terutama mahasiswa-mahasiswa kita beli ruang di sana untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini Genzi menantang Pak Rahidin untuk membahas kembali mengenai pajak yang dibahas yang lagi ramai sekarang, terus yang katanya anggaran rusak lebih besar daripada anggaran beasiswa. Karena kami ingin menyampaikan segala bentuk aspirasi dan krisis yang ada di masyarakat, dengan Genzi bersama kami menantang mereka untuk berdialog. Dan tentu saya kira hal-hal seperti biasa. Berarti kita bakal datang malam besok Pak? Acaranya di mana? Jam tujuh malam di Midway Pak. Di tempat apa? Kita lihat situasi ya. Sepanjang untuk tujuan baik untuk kemajuan Bungkulu, saya kira ide dan gagasan datang dari siapapun ya harus kita lihat. Siskarlene RBTV meraporkan.